Presiden telah menyetujui sebagian poin revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan oleh DPR RI. Apa pertimbangannya untuk pembahasannya telah hadir bersama saya di studio tenaga ahli utama KSP, Bapak Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Ngabalin, ada beberapa poin yang tidak disepakati oleh Presiden ataupun yang dinyatakan keberatan, tapi ada juga beberapa poin yang disetujui oleh Presiden dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK kali ini. Apa yang menjadi pertimbangan dari poin-poin itu? Ya, umpamanya seperti ketika DPR mengusulkan satu tahun tentang SP3. Presiden menyetujui dua tahun. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya KPK itu sejak awal dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum. Asas keadilan, asas manfaat. Mbak Fitri ingat baik-baik, ibu mantan gubernur Bank Indonesia itu meninggal dunia masih dalam statu tersangka. Kita punya rektor, Pak Semarang kalau nggak salah, kemudian Pak RJ Lino kalau nggak salah juga, itu orang dibuat tersangka sampai empat tahun loh. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan bahwa memang posisi ini menjadi penting untuk sebuah lembaga penegak hukum, itu ada kepastian hukum, itu pertimbangannya. Itu pertimbangannya ada kepastian hukum, tapi kemudian bagaimana dengan kekhawatiran dengan adanya kewenangan SP3 ini membuat timbulnya praktik transaksional ataupun jual beli kasus? Ya, karena itu maka Presiden menyetujui penting adanya lembaga pengawas. Dan lembaga pengawas itu Presiden tidak mau dari pihak esternal, dari dalam. Dan jangan lupa bahwa Dewan Pengawas itu diambil dari, tentu nanti melalui panitia seleksi ya, dari anti-pegiat, anti-korupsi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Jadi nanti ada panitia seleksi yang akan memilih siapa yang akan duduk di ruang pengawas? Ya, Mbak Fitri jangan lupa tunjukkan kepada saya institusi negara mana di Republik ini yang tidak ada pengawasnya. Berjalan dengan suka hati, tidak ada. Pengawasan kepada KPK selama ini dirasa kurang lewat komite etik, BPK, ombudsman, sebagainya. Ya, jadi karena itu maka memang Presiden dalam kapasitas sebagai Kepala Negara punya pertimbangan-pertimbangan yang pertama kali berkali-kali Presiden mengatakan bahwa beliau adalah orang terdepan untuk melawan perang terhadap korupsi. Dan korupsi itu Presiden mengatakan ini adalah musuh negara, musuh kita. Sehingga kekhawatiran, kemudian berbagai macam isu yang berkembang itu jangan pernah ada orang punya prasangka yang berlebi-lebihan. Tapi prasangka itu memang harus kemudian diklarifikasi. Ya, harus. Termasuk ketika adanya Dewan Pengawas, bagaimana dengan independensi dari KPK itu sendiri? Ya, artinya kan KPK itu kan sejak awal didirikan itu kan dia menjadi satu lembaga yang memiliki kewenangan yang luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sudah 17 tahun loh, sudah 17 tahun. Sehingga momentum ini bagi Presiden adalah waktu yang tepat untuk bisa melakukan langkah-langkah dalam memperkuat status dan kedudukan KPK sebagai satu-satunya institusi yang diberikan kepercayaan kepada negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga itu mengenai hal-hal ataupun poin-poin yang kemudian disetujui oleh Presiden dalam revisi Undang-Undang KPK. Ada juga mengenai poin-poin yang kemudian tidak disepakati seperti soal penyedapan, sebaiknya izin dari internal saja, tidak usah melalui eksternal seperti itu. Ya, ya. Dan juga mengenai komposisi penyidik dan juga penyidik di KPK, dan juga Presiden tidak setuju, KPK wajib berkoordinasi dalam melakukan penuntutan, serta Presiden tidak setuju mengenai pengalihan pengelolaan HKPN dari KPK ke kementerian lain. Betul, betul, betul. Jadi, umpama seperti laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Selama ini sudah berjalan dengan bagus. Kata Bapak Presiden, ini sudah berjalan dengan bagus, tidak perlu lagi ada lembaga atau unsur luar untuk bisa diberikan kepada unsur luar, tidak penting. Presiden menganggap itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggaran negara penting untuk harus dilakukan di KPK. Ada lagi yang saya pikir yang paling penting tadi benar, bahwa selama ini kan teman-teman di jalan berteriak tentang kekhawatiran KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam rangka penuntutan. Saya mencatat dengan baik bahwa Presiden tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Itu Presiden tidak setuju. Kenapa? Karena sistem penuntutan yang selama ini telah berjalan dengan bagus dan tidak perlu untuk dirubah. Pak, ngabalin dari poin-poin yang kemudian tidak disepakati oleh Presiden, tapi bagaimana dengan kemungkinan bahwa poin-poin ini masih saja bisa tetap dibahas dan direalisasikan oleh DPR? Ya, ini kan sejumlah poin-poin yang telah Bapak Presiden menyetujui, kemudian ada juga yang Bapak Presiden menolak. Ini kan suka dan tidak suka, maka proses dari masa transisi ini kan harus berjalan, kemudian dibahas dengan penuh kehati-hatian. Ya, umpamanya seperti menyangkut dengan masalah penyelidikan dan penyidik KPK yang saat ini masih tetap di jabat, ya, kemudian tentu kan ada proses yang harus dilewati adalah transisi termasuk kepada aparatur sipil negara. Ya, sehingga DPR kan menunggu surat Presiden, kemudian surat Presiden-Presiden memberikan persetujuan ada yang tidak disetujui, kemudian ada yang Presiden menolak, kemudian pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk membahas, membahas terkait dengan apa? Terkait dengan revisi rencangan Undang-Undang KPK. Oke, baik. Pak Ngabali, berkaitan dengan Supres yang kemudian memang sudah dikirimkan kepada DPR, tapi ini nampaknya waktu untuk kemudian mengeluarkan Supres ini sangat cepat sekali, hanya butuh waktu sekitar 6 hari, padahal berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011, sebetulnya ada waktu hingga 60 hari bagi Presiden untuk memikirkan. Ya, saya sejak awal mengatakan dan dalam press conference kan kita tahu bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa Undang-Undang KPK ini telah berusia 17 tahun. Hari ini adalah momentum yang perlu untuk dilakukan penyempurnaan terbatas, sehingga pemberantasan korupsi itu dianggap efektif, kemudian berjalan dengan baik, dan goalnya yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu adalah lembaga ini harus kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Bukan persoalan waktu 60 hari, kemudian 6 hari ini menjadi cepat atau tidak, karena apa? Karena memang revisi ini dianggap penting untuk apa? Untuk memperkuat baik tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. Sehingga kalau orang menilai seperti hari ini, ya inilah tanggung jawab negara, Presiden sebagai Kepala Negara. Iya, masa anggota DPR untuk periode kali ini akan segera berakhir di akhir September ini? Apakah kemudian dalam waktu sesempit itu membicarakan? Oh, Mbak Fitri, waktu kami DPR 2004-2009, kami membahas tentang rancangan Undang-Undang Keamanan Negara. Itu hanya satu hari batas waktu dari sebuah pengambilan keputusan. Dan itu berjalan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menarik dan membatalkan. Gak ada masalah, karena statusnya adalah status Dewan Perwakilan Rakyat Rubrik Indonesia. Apa maksudnya? Semua yang terkait dengan masalah keundangan fungsi dan ketentuan Undang-Undang, sepanjang itu mendatangkan kemaslahatan dan kepentingan bangsa dan negara, tidak ada yang salah. Artinya dengan waktu yang sangat sempit ini bisa kemudian membahas Undang-Undang yang dikatakan membahas korupsi, ataupun extraordinary crime. Ya, ya. Karena itu kan maka disebut dengan penyempurnaan terbatas, cara terbatas, ya kan penyempurnaan terbatas. Ada beberapa poin yang Presiden setuju, kami mencatat cukup. Anda melihat apakah ada jaminannya ketika Undang-Undang KPK ini direvisi memang akan menguatkan KPK dan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih berkualitas? Hari ini seluruh rakyat Indonesia tidak saja dalam negeri. Saya sebentar nanti di jam 7, 18 menit akan diwancarai oleh Wall Street Journal, kemudian New York Times, BBC sebentar ini. Mereka akan berkumpul. Jadi tidak saja dalam negeri yang menyeroti, tapi seluruh. Luar negeri pun menyeroti. Karena itu teman-teman yang ada terpilih di DPR menjadi pimpinan KPK, kita berharap ini adalah tanggung jawab berat. Dan negara menaruh harapan seluas-luasnya kepada 5 orang terpilih, ketua dan anggotanya, tentang musuh berat bangsa ini adalah melakukan perlawanan terhadap korupsi. Ini revisi Undang-Undang KPK ini memang inisiasi dari DPR, tapi dari pemerintah ataupun dari negara sendiri, dari Presiden sendiri. Seberapa terbuka untuk menerima, mengakomodir, masukan-masukan publik sendiri? Iya, kan kalau di kantor Presiden itu kan banyak ya, baik dari organisasi-organisasi anti korupsi, kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat. Kami dari, saya sendiri loh, saya pun sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia. Ya, juga dengan teman-teman kita melakukan perlawanan dari MUI, dari beberapa yang organisasi-organisasi masa juga datang kepada pemerintah. Tapi kan pada akhirnya Presiden punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dengan para menteri terkait untuk bisa mengambil keputusan. Inti yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan itu adalah, Saya orang terdepan melakukan perlawanan terhadap korupsi, dan karena korupsi itu adalah musuh negara. Itu komitmen yang tidak pernah berhenti bagi seorang Presiden Jokowi. Ada tanggapan mengenai didamika yang terjadi saat ini di masyarakat mengenai pro dan kontra, terutama pasca pemilihan, ataupun terpilihnya pimpinan KPK? Ya, tentu saja. Negara yang begini besar, kemudian Republik ini kan isinya orang pintar semua loh. Sehingga pro dan kontra itu normal saja, sekaligus memberikan motivasi yang kuat kepada komisioner terpilih agar Anda jangan main-main. Anda terpilih dengan sebuah harapan besar bagi bangsa dan negara, dan karena itu tidak boleh ada orang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Tapi visi ataupun misinya adalah tetap sama bahwa memperantas korupsi yang ada di Indonesia yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa seperti itu. Itu Presiden Jokowi-Dono memastikan bahwa musuh kita. Oke, baik. Pak Ali Motar Ngabalin, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam RepNap News untuk malam hari ini.